Gimana cara yang bisa selalu tersenyum di situasi apapun seperti Bapak Chandra? Ini ilmu, bukan setahun dua tahun punya ilmu ya, ini ilmu udah puluhan tahun. Saya juga tersenyum, itu juga dilatih. Dulu waktu kecil saya tuh suka murung ya, juga cenderung tidak percaya diri. Tapi sejak saya usia 19 tahun, 20 tahun, karena saya ikut seminar, kita harus sering tersenyum, apapun situasi dan kondisinya, ya kita harus bisa merespon segala hal itu menjadi positif. Jadi kata kuncinya itu, seringkali kita terkena masalah, itu memperkuat otot mental kita. Makanya saya sering bilang anak muda itu jangan takut kena masalah, anak muda itu jangan takut kena problem, karena itu akan memperkuat otot mental kalian kelak. Jadi tidak ada masalah baik atau masalah buruk, yang ada adalah cara kita meresponnya.